Intro Wih lolos juga lu Kenapa lu takut kalah no Yaelah berlagu banget dah Udah sih kalo takut mah mundur sekarang aja biar gak terlalu malu Ssst pasangan kelima mau diumumin nih Oke ini adalah pasangan kelima Lu semua pasti gak akan ngira sama yang satu ini Gak usah pake basa-basi lagi kita sambut The unexpected couple Busri dan Paiwan Tidak terduga ini Gue pikir caca sama Dimas Seketika semuanya hening Semua orang bengong saat melihat Paiwan dan Busri malu-malu naik ke atas panggung Kenapa kalian semua bengong Enggak pak Gak nyangka aja bapak tau-tau kepilih lima besar Paiwan mendekat lalu berbisikel lu Jangankan kamu dit Saya aja gak nyangka Kaget loh saya pas tadi dipanggil Ternyata diem-diem bapak jago dangsa ya Gak begitu dit Kebetulan aja ini Gak usah merendah pak Berarti sekarang bapak sama Busri udah makin nempel nih Iya dan kalo saya sama Busri menang dia pasti seneng banget Kesempatan emas nih Hahaha tapi mohon maaf nih pak Kali ini saya gak akan ngalah sama bapak Sebaiknya bapak yang siap-siap kalah aja Hmm ngajak saingan nih kamu Oke kita liat aja nanti Oke Dengan begini saingan berat lu nambah lagi satu pasang Oke kalo begitu sekarang pemilihan yang sebenernya akan dimulai Peraturannya gampang semua yang dipanggung harus menyesuaikan gerakan kalian dengan alunan musik Kalo musiknya lembut ya kalian boleh dangsa klasik Kalo musiknya agak upbeat kalian harus menyesuaikannya Sudah paham? Semuanya mengangguk tanda sudah mengerti Oke sekarang kita mulai Lagi-lagi musik slow yang diputar Pake gerakan yang tadi yang? Hmm iya Lu dan Allah langsung berdangsa seperti tadi Gerakan-gerakan sederhana dan lembut kalian lakukan untuk menyesuaikan dengan musik Kalo gini terus sih gak usah capek-capek deh Tinggal kanan, kiri, serong gitu te Dong tet, tong teretet Tiba-tiba musik latin terdengar dari speaker Yah mau gimana nih? Ubah jadi tarian salsa Kita nari salsa aja yang Hah itu gimana? Hmm itu loh yang di film-film Meksiko Oh yang kayak di telenovela gitu ya Tapi aku gak bisa Sama yang Tapi kita harus gambling Ikutin aja irama musiknya Kalian pun mulai bergerak seperti tarian yang pernah kalian tonton di film Tanpa konsep, tanpa rencana, dan tanpa gerakan yang bener Hanya mengikuti alunan musik seadanya saja Nah iya gini bener kali ya Iya kayaknya deh Gerakan kalian sudah mulai sinkron dan seharmoni Tapi saat sedang menari Lu melihat Aldo dan Tania tampaknya sangat semangat Eh yang itu mereka kayaknya semangat banget Iya ya Kayaknya mereka sering nonton telenovela deh Kita jangan mau kalah yang Iya yang kita harus lebih semangat Kalian meningkatkan lagi semangat kalian Sampai-sampai tak sadar kalo penonton mulai riuh Menyemangati semua yang ada di panggung Sini tangan kamu yang Lu menyodorkan tangan ke Lala Tanpa tau apa yang lu rencanakan Lala menggenggam tangan lu Kita mau ngapain yang Ini supaya kita menang Kamu siap kan Siap ngapain Belum selesai Lala ngomong Lu sudah menariknya hingga tubuhnya berputar Saat sudah mendekat lu langsung memeluk pinggang Lala Dan memutarnya jadi di bawah lu Persis kayak adegan-adegan dangsa Meksiko Wajah kalian berhadapan sangat dekat Kita pasti menang yang Iya yang Riuh tepuk tangan penonton langsung menggema saat lu melakukan gerakan tadi Lu dan Lala pun melanjutkan berdangsa dengan penuh semangat Hingga akhirnya musik memelan dan berhenti Gila gini doang capeknya bukan main Iya nih Oke itu dia tadi penampilan dari 5 couples of the years kita Sekarang saatnya menentukan raja dan ratu prom tahun ini Semua yang di panggung langsung diam Tanpa basa-basi lagi Mana tepuk tangannya untuk Hani dan Ipul Prok 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 Hmm Oke kalau gitu tepuk tangan untuk Gunawan sama Laras Prok prok Wih lumayan juga Nah sekarang si underdog kita Aldo dan Tania Prok prok Tepuk tangan penonton Menggemuruh Hahaha terima kasih Terima kasih Aldo menundukan badannya Udah kayak pemenang lagi Ngasih hormat aja Gue pasti lebih banyak daripada dia Oke sekarang buat Dilan dan Melia Sekolah kita Oh Dilan dan Melia kali ya Dilan dan Milea Adit dan Lala Mana tepuk tangannya Prok 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 Wuh mantap Sekilas aja lo bisa tau Kalau suara tepuk tangan dan teriakan untuk lo Lebih banyak daripada Aldo Yes Wih rame banget Gak ada yang mau mutualan apa nih Hahaha Emang udah sesuai ekspektasi sih ini Wih lemes gitu tampangnya Ledekin ah Doh lu ada jaket gak Ngapain lu nyari jaket Dingin nih Posisi gue ada di atas angin sih Gue pernah denger lawakan ini di Lapor Pak tuh Acara Di TV Yaelah sombong banget lo Hahaha Menang mah wajar sombong Namanya juga Wuh Glory glory Pak Iwan Prok prok Yang menang Pak Iwan ternyata Padahal kan Prom naik itu biasanya murid ya Bukan guru Nikahin langsung Pak Suara riuh penonton seketika membuat lo dan Aldo bingung Ada apaan inilah Itu yang Vote buat Pak Iwan sama Bu Sri segini banyaknya Lo melihat kerumunan penonton Tepuk tangan dan teriak dengan sangat antusias dan semangat Bu kita menang Bu Kita jadi raja dan ratu prom tahun ini Bu Iya Pak Gak sia-sia saya nonton tutorial dulu tadi Berarti foto kita bakal dipajang tahun depan dong Eh Iya juga ya Gak disangka-sangka yang menang malah Pak Iwan dan Bu Sri Mereka langsung menerima makota dari Panitia Lalu mereka melakukan foto bersama untuk backdrop tahun depan Lalu dan Lala pun menghampiri mereka berdua Cie selamat ya Pak Baru jadian aja udah jadi couple of the years Pasti bakal awet sampe pelaminan nih Hahaha Eh kalian apa-apaan sih ngomongnya begitu Pak Iwan malu-malu tuh lah Hahaha Udah lah tinggal diaminin aja apa susahnya sih Cie Bapak mukanya sampe merah gitu Cie Udah ah jangan diletikin lagi kasian Pak Iwan Hahaha Ya udah Yang jangan diganggu nih couple of the years kita Perkataan lu terpotong disitu karena lu salah fokus Nampak tangan Busri dan Pak Iwan saling bergandengan dan jari-jari mereka tertaut Busri yang tersadar bahwa kalian tiba-tiba melihat tangannya langsung melepaskannya dari Pak Iwan Tapi dia kalah cepat dengan Pak Iwan yang langsung menariknya lagi Cie 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 Gak mau dilepas tuh sama Pak Iwan Cie Bapak sama Ibu udah gandengan sejak kapan tuh Baru sadar saya Hehehe Kalian ini Pak Iwan juga nih pegang-pegang tangan saya segala Udah lah bu di depan mereka gak apa-apa Hmm Busri melihat ke sekitar Setelah yakin keadaan aman Busri kembali menggandengan tangannya dengan Pak Iwan Asik udah makin go public nih Selamat ya Pak Bu Akhirnya ya Pak Langgang terus saya turut seneng deh buat Bapak Ibu Iya dong masa kalah sama kalian Hehehe Tapi Kami juga mau bilang makasih ke kalian berdua ya Ditla Sadar atau enggak kami bisa jadian itu gara-gara kalian berdua juga pencetusnya Hehehe Eh Iya betul Ditla Kalian yang ngajarin saya cara untuk memenangkan cinta Dan berani mempertaruhkan semuanya secara all out Demi memenangkan hati wanita yang saya sukai Dan saya banyak belajar dari kalian terutama kamu Dit Eh Bapak bisa aja Hehehe Meskipun di awal ada sedikit insiden Tapi saya akhirnya dibuat meluh juga oleh Pak Iwan Makasih ya Ditla udah jadi bagian dari kisah kami Lu langsung melongo mendengar pernyataan Busri tersebut Tapi perlahan sebuah senyuman mulai tersungging di bibir lu Hmm iya sama-sama Pak Bu Saya juga ikut senang kalau bisa bantu Bapak sama Ibu menemukan satu sama lain Lihat aja tuh tangannya udah saling gandeng begitu Gak bakal disarangin laba-laba lagi deh Hehehe Dasar anak satu ini Hehehe Tapi bener sih kamu Dit akhirnya tangan saya ada yang ngegandengin Tiba-tiba tangan Busri semakin erat menggandeng tangan Pak Iwan Wadidaw Pak Iwan salting abis Hehehe Nah Pak Bu yang awet ya Ih ayang awet-awet emangnya pengawet Pokoknya apapun yang terjadi semoga bahagia terus ya Pak Bu Makasih Ditla Perhatian perhatian Semuanya tolong balik ke tempat masing-masing dong Eh Eh Tiba-tiba percakapan kalian terputus oleh suara MC dari panggung Kalau gitu kami balik dulu ya Ditla Selamat menikmati sisa malam ini berdua Ibu juga ya Hehehe Busri pun berjalan meninggalkan kalian sambil terus bergandengan pada Pak Iwan Lo menatap punggung mereka berdua sambil tersenyum puas Akhirnya ya yang Mereka sama-sama bisa jujur sama perasaan masing-masing Ya yang Usaha kita berhati gak sia-sia Iya Gak tau kenapa gue seneng banget liat Pak Iwan bisa jadian sama Busri akhirnya Mungkin karena gue liat sendiri ya Usaha Pak Iwan ngejar doi dari nol Ya apapun itu alasannya syukurlah gue bisa mengakhiri masa SMA gue dengan berita baik kayak gini Tiba-tiba aja terdengar suara mikrofon ditepuk-tepuk Lu dan Lala pun kembali memusatkan perhatian ke panggung Dari tadi kita semua udah seneng-seneng ketawa-ketawa nyanyi-nyanyi Udah pada minum dan makan juga Tapi tetep aja kita gak boleh lupain esensi sesungguhnya dari malam ini Yap namanya juga malam perpisahan Sebagai penutup kita mau denger sedikit kesan-pesan kalian setelah acara ini Dikit aja kok 10 orang aja Terdengar sentakan kaget sekaligus laan nafas dari orang-orang di sekitar lu Bercanda deng 3 orang aja kok Tapi sebelumnya mari kita dengerin kesan-pesan dari MC kita hari ini Ih dia lagi dia lagi Udah semalaman ini dengerin dia bacot Ternyata dia juga yang kasih kesan-pesan Hei hei kalau dari gue sih Cuma mau bilang makasih untuk 3 tahun ini Makasih juga buat malam yang seru banget ini Buat temen-temen kelas gue yang sering gue contekin PRnya Makasih banget ya gengs Udah bantu gue lulus Kalian emang the best lah Cowok itu langsung disorakin rame-rame oleh penonton Oke selanjutnya untuk memberikan kesan-pesan Kita pilih murid dari kelas IPA berdasarkan random pick Dan pilihan jatuh pada Adit Lah wah Prok-prok Terdengar tepuk tangan meriah ditujukan pada lu Ayang ayo maju Kamu dipanggil tuh Eh iya yang Kenapa jadi gue dah Mau ngomong apa gue Nggak tau Dengan grogi lu pun maju ke panggung Dan menerima microphone yang disodorkan ke lu Kemudian lu menatap ke penonton di bawah yang ngeliatin lu Duh gue mesti ngomong apa nih Promosiin IG lu Minta mereka semua follow Ucapin terima kasih buat guru-guru dan temen biasanya sih Ucapin makasih aja lah yang penting Mungkin gue mau bilang makasih buat guru-guru yang selama ini udah sabar ngadepin gue Makasih juga buat temen-temen yang udah bikin gue semangat selama di SMA Meskipun bentar lagi kita berpisah Tapi kita bakal selalu inget dengan masa-masa SMA Dan gue doain kalian semua sukses dimanapun kalian berada Maaf kalau gue ada salah sama kalian selama ini Sekian dan terima kasih Setelah pidato singkat lu para penonton langsung bersorak ramai Dari kejauhan lu ngeliat Aldo yang sampai membentuk peluit dengan jarinya dan meniupnya dengan mulutnya Lu pun menuruni panggung dan balik ke lala Bagus yang pidato kamu Singkat padat jelas Bikin kaget aja tau-tau dipanggil Harusnya kamu aja yang kamu kan lebih jago ngomong daripada aku Ya kan dipilih berdasarkan random pick yang Aku juga oga sebenernya Setelah lu berpidato ada satu pidato lagi dari siswa IPS yang gak begitu lu kenal Isinya kurang lebih sama kayak pidato lu soal mengkasih ke guru dan temen-temen Sampai akhirnya tibalah di penghujung acara Nah karena udah tiga orang yang bagiin kesan-pesan mereka Tibalah saatnya untuk acara terakhir yaitu pemberian apresiasi Hadiahnya menarik loh gengs Mau tau gak apa? Mau Eh ada dapet hadiah juga Semacam door price gitu ya Gak tau juga aku Ah palingan juga buat capsec siapa lagi coba Terus hadiahnya paling kayak hadiah kelas meeting pensil sama buku Hadiahnya ada laptop gaming terbaru dan emas antam satu gram loh Ayo siapa yang gak tergiru coba Buset laptop gaming emas Wah kok tuh ben hadiahnya bagus Siapa yang sponsorin nih Ayo ada yang bisa gak nih siapa yang dapet Clownya orang ini berkontribusi besar buat sekolah kita dan dia cukup populer Suasana langsung jadi berisik Semua sibuk menduga-duga siapa orang beruntung itu Tepuk terkecuali lu dan Lala Apa jangan-jangan kamu yang Kamu kan berkontribusi buat sekolah pake nilai UN kamu dan kamu juga cukup terkenal kan Masa sih gak mungkin ah Pasti orang lain yang Apa jangan-jangan Pak Iwan atau Busri Kayaknya Busri deh Iya iya dia kan terkenal galaknya tuh Paling guru sih gue rasa Hmm pada mikirnya guru sih ya Mungkin bener kali ya antara Busri atau Pak Iwan Enak bener dapet laptop gaming sama emas Yah namanya juga rejeki orang yang Jangan disirikin Oke daripada penasaran terus langsung aja ya kita sambut pemenangnya Yaitu Satpam kesayangan kita Mamang Si Mamang dapet laptop gaming paling dijual lagi Yee Ayo maju sini Mang bawa si jagur juga Hehehe Semuanya tepuk tangan yang meriah dong Seriusan Mamang yang dapet Mamang muncul dari kerumunan berjalan menuju panggung Dari wajahnya keliatan bahwa dia juga amat gak menduga hal ini Sementara itu anak-anak pada menyurakinya dan memberi tepuk tangan meriah Wah ternyata Mamang Hebat ee si Mamang Ayo Mang silahkan dipegang hadiahnya Kita foto sama-sama ya Jangan lupa si jagur dikasih lihat Mang Hehehe Eh ya ampun Beneran ini ya ampun Mamang yang keliatan begitu linglung di atas panggung hanya bisa mengikuti kemauan sang MC Dia tersenyum dengan kaku ke arah kamera sambil memegang hadiahnya dengan tangan gemetar Wajahnya langsung keliatan merah padam dan keringat membasahi wajahnya Semoga bermanfaat ya Mang hadiahnya Ini pemberian dari angkatan kami Saya yang wakilin kasih ke Mamang Makasih untuk kontribusi Mamang pada sekolah kami Iya Mang Makasih udah sabar ngadepin kita-kita yang bandel dan suka telat Hehehe Sehat-sehat terus ya Mang Astaga makasih loh Ini bukan lagi di prank kan saya Masa di prank sih Mang Ayo temen-temen yang mau tunjukin rasa terima kasih kalian ke Mamang selama ini Tepuk tangan yang kenceng dong Prok-prok Mantul banget dah si Mamang Asik Mamang dapet laptop Hmm Mereka kepikiran aja ya buat ngasih ke Mamang Tapi setelah kupikir-pikir emang Mamang pantas sih dapet apresiasi Iya yang kamu bener Emang udah rezekinya Mamang ya Bagus lah Mamang emang baik kok orangnya Lu menatap ekspresi Mamang di atas panggung? Wajahnya menunjukkan campuran rasa bahagia terharu bangga malu sekaligus tak percaya Sekilas dia nampak menyeka air matanya dengan tangan Hicks Makasih untuk kalian semua Saya merasa betul-betul dihargai disini Meskipun beberapa dari kalian masih suka telat dan bandel Walaupun udah berkali-kali kena pentung jagur Saya percaya kalian semua anak baik Dan kalianlah bibit-bibit sukses negara ini Sekali lagi makasih Makasih saya gak pernah lupain pemberian kalian ini Yeay Mamang Wih selamat Mang Prok-prok Lagi-lagi tepuk tangan membahana di seluruh lapangan Bahkan guru-guru lu dan capsack lu turut bertepuk tangan Sambil tersenyum bangga Setelah foto-foto dan kalian satu persatu menyalami Mamang Lu mengira acara sudah hampir berakhir Tapi lagi-lagi MC menepuk-nepuk microphone kayak mau ngomong Karena sepertinya masih ada satu acara lagi Sorry ya buat temen-temen yang udah pada ngantuk dan mau balik ke kamar Pasti kaget ya tau-tau gue panggil lagi Hehehe Kalian pada gak lupa kan sama yang dari tadi kalian tunggu-tunggu Yap kotak besar yang digeret Mamang Oh iya masih ada itu ya Iya juga sampai gak sadar aku Habis dari tadi dipajang di tengah panggung kayak pajangan aja Anak-anak yang sudah pada ngantuk pun jadi melek lagi Semua karena kotak besar misterius itu yang entah isinya apa Setelah gue selindikin ternyata kotak itu titipan dari kepala sekolah kita Masih pada ingat kan kemarin kita sempet jurid malam tapi dibubarin Ingat Serta anak-anak menjawab Nah seharusnya kalian juga masih ingat soal hadiah yang udah dijanjiin Pak Amur Bagi mereka yang berhasil jalanin misi jurid malam bakal dikasih hadiah menarik Lah emangnya ada yang berhasil jalanin misi Kan jurid malamnya dibubarin Tenang dulu guys tenang Makanya ini gue dapet wangsit buat jelasin ke kalian Jadi berhubung gak ada yang berhasil jalanin misi hadiahnya bakal dibagi-bagi buat kita semua Bu Seketika suasana menjadi ramai kembali Dan rasa penasaran akan isi dari kotak itu semakin menjadi-jadi Ih seru banget yang Jadi makin gak sabar deh Iya sama yang Aku coba teriakin ya Weh udahlah langsung dibuka aja Tau nunggu apa lagi coba Udah malem bor durasi tolong dipercepat Hahaha pada ngamuk semua Yaudahlah daripada gue makin dimarahin mending kita langsung buka aja ya Yuk kita hitung sama-sama Satu Dua Tiga Dan kotak itu pun perlahan terbuka Dari dalam kotak itu lu bisa melihat ada benda yang bergerak-gerak menyerupai manusia Dan setelah lu amati lebih lama ternyata beneran ada orang di dalam kotak Tadaa si Yance Ngapain si Yance Bertapa kagetnya lu saat melihat penampakan dari dalam kotak itu Sosok yang terlihat sangat familiar bagi lu dan mungkin bagi teman-teman lu lainnya Hah Yance Itu kan yang pas itu kita mampir ke toserbanya yang Hehehe pada kaget kan ada Akyu Suasana yang tadinya ramai jadi semakin ramai dan ramai lagi Habisnya siapa sangka kalau bakal ada Yance di malam perpisahan ini Orang itu siapa dok Oh iya lu belum tau Yance ya Dia yang buka toserba deket sekolatan Oh terus kenapa dia diundang disini Nah itu yang gue gak tau Yeh kalian gak tau aja Akyu ini selain jaga toko diam-diam juga berbakat loh Dulu aja sampe lolos audisi Indonesia mencari bakat Eh masa sih Daripada banyak ngomong langsung aja Akyu buktiin aja deh Yuk musik Tari Seketika musik dangdut diputar dengan heboh Dan Yance pun mulai menari-nari di atas panggung Awalnya dia bergoyang secara random tapi sampai pada titik tertentu Yance mulai goyang ngebor Buset harus diakuin mantep juga si goyangannya Ternyata diam-diam si Yance jago joget ya Ayo ah ikutan gerak dong semua Malam terakhir ngumpul kan Jangan sampe kalian nyesel loh ya Nggak ikut joget malam ini Hahaha seksi juga ya si Yance Eh bisa juga ketawain Yance Bukannya dulu kamu takut ya sama dia Dulu iya sih cuma kalo ngeliat Yance begini siapa yang mau takut sih Hahaha Iya yang seru ya nontoninnya Awalnya lu dan anak-anak yang lain pada males joget karena udah malam dan capek Tapi ngeliat Yance joget dengan semangat gitu lama-lama lu jadi ketahan sendiri Lu nyenggol sikut Lala ngajakin dia joget Yuk yang Hmm ayu deh Lu dan Lala pun mulai bergoyang mengikuti irama Dan tidak hanya kalian satu persatu anak mulai ikut joget Semua karena dasyatnya goyangan Yance yang mengundang sejuta umat Wow goyang terus ce Hei kenapa kamu kalo nonton dandun sukanya bilang Buka dikit Josh Apa karena pake rok mini jadi alesan Sukanya abang ini liat-liat bodiku yang seksi Senangnya abang ini intip-intip kepake rok mini Sambil joget kalian menyanyikan lagu kebangsaan itu bersama-sama Membuat Sosona menjadi hidup seketika Dari atas panggung Yance berjalan menuju arah mamang Lalu menariknya Eh saya mau diapain Udah ikut aja naik sama aku Hihi Walau keliatan masih ragu mamang menuruti aja apa kata Yance Sampai akhirnya ketika mamang sudah naik ke panggung Sir Joget terus sampe mampus Tiba-tiba aja Yance mulai menjalankan aksi goyang gergaji di hadapan papang Ya istifah Mamang Semua langsung ngakak pas keliat mamang yang ketakutan Sementara jogetan Yance semakin liar dan menjadi-jadi Hohoho ya ampun ngakak banget yang Si mamang sampe gak kuat gitu Iya yang Lu dan Allah lanjut berjoget di area para penonton Begitupun dengan anak-anak lain yang asik berjoget bersama Pas lagi asik joget lu melihat di kejauhan ada Aldo dan Tania yang lagi joget berpasangan Hehehe walaupun kemarin Aldo batal nembak Untung aja mereka bisa tetep bareng gini Seneng juga gua liatnya apalagi kalo inget perjuangan Aldo dari awal pas kenal Tania Lu terus berjoget sambil memandang ke sekitar Mencoba merekam sebanyaknya memori manis yang Akan segera berakhir ini Sekaligus lu juga mencari sosok yang dari tadi kembali Jarang keliatan batang hidungnya Sampai kemudian lu menemukan sosok itu Hohoho Eh itu dia si Ca Baru aja lu mau samperin Ca Ca Tapi lu dibuat kaget ketika melihat orang di sebelah Ca Ca Si Dimas udah gua duga Orang yang sedang menari bersama Ca Ca Eh ayo mas jangan malu-malu Kapan lagi bisa gini Iya Ca Hehehe Betul kan sama si Dimas Ca Ca menarik tangan Dimas dan mengajaknya menari lebih heboh lagi Dan entah kenapa pemandangan itu cukup mengusik suasana hati lu yang lagi good mood Sebenernya Ca Ca sama Dimas ada hubungan apa sih Sejak kapan mereka deket gitu ya Lu jadi lebih fokus ngamatin mereka ketimbang nari Sampai-sampai lu jadi lupa gerak dan bikin Lala terheran Ayang kok kamu diem aja Ngeliatin apa sih Enggak koyang enggak Buru-buru lu menghalangi Lala biar ngeliat ke arah Ca Ca dan Dimas Itu loh si Yance goyangnya seru banget Aku dari tadi coba hafalin gerakannya Oh iya coba mana aku mau liat Ini Yang Goyang itik Sebenernya dari tadi gua gak ngeliatin Yance Tapi dicoba aja lah Lu pun mulai goyang itik dengan ragu-ragu Awalnya pelan tapi lama-kelamaan semakin cepat Hahaha Berbakat juga kamu yang Eh hahaha gitu ya Iya aku jadi pengen ikut deh Lu dan Lala pun lanjut joget Sambil nari lu balik memandang ke sekitar Berusaha mencari Ca Ca dan Dimas di tengah kerumunan Tapi mereka udah menghilang dari pandangan lu entah kemana Hmm udahlah dit gak usah pusingin mereka Mending lu nikmatin aja apa yang ada di depan mata lu sekarang Momen-momen ini gak bakal datang dua kali Tarik mang Tiba-tiba lu berteriak sambil berjoget gak karuan Saking gak karuannya lu sampai ninotis Yance Eh si ganteng Adit Kamu sekarang balikan lagi sama Lala si Gorilla Gorilla Sialan si Yance Mulutnya mempersulit hidup gue aja Lah terus itu di belakang kamu ada si cantik Yang Yance pernah bantuin pilih sepatu kan Tanpa lu sadari ternyata Ca Ca dan Dimas Posisinya udah ada di belakang lu Siapa namanya Ca Ca ya Eh iya Yance Aduh makin jadi dah si Yance Wih ngumpul semua nih gacauan Adit Kalo si rambut pirang yang kece itu kemana Kok udah gak pernah keliatan lagi sih si Rini Padahal kan Yance lebih ngesip kamu sama dia Kacau sih Yance Bisa selamat gak ya gue malem ini Cari lakban buat bekep mulut Yance Pasrah aja sama nasib Lu yang tau kalo Yance emang sifatnya udah begitu Akhirnya cuma bisa prasrah aja Dan karena itu lu hanya bisa diam dan mengharapkan yang terbaik Diam-diam lu pun ngelirik ke arah Lala Duh Lala pasti bad mood banget nih Oh si Lalanya gak marah Lu kaget pas ngeliat ekspresi Lala yang biasa aja dan malah tersenyum ke arah lu sambil menikmati suasana Dia lanjut menari mengikuti musik seperti sama sekali tidak kerisih Dengan perkataan Yance Hmm yang Lu berbisik pelan ke arah Lala tapi belum selesai dia udah ngotong Kenapa yang takut aku cemburu Atau tersinggung gara-gara aku dikatain gorilla Tenang aja ya Aku gak bakal cemburu atau tersinggung cuma gara-gara masalah beginian Sini ya aku tunjukin Tiba-tiba aja Lala menari sambil menirukan gestur gorilla Mengikuti irma musik Lala menepuk-nepuk dadanya layaknya Seekor gorilla sambil sesekali menggaru kepalanya Dan hal itu berhasil dinotis Yance Wow hohoho Mantep juga nih goyangannya si Lala Yance menunjuk-nunjuk ke arah Lala lalu mengacungkan kedua jempolnya Sementara Lala terus melanjutkan tarian gorilanya Hehehe gimana Udah cocok sama julukan dari Yance kan Hehehe cucok maksimal yes Tapi ya Eike kirain kamu anaknya judes-judes sok jaim gitu Tahunya bisa koplak juga ya Hehehe Lo melirik ke arah Lala yang masih menari-nari sambil tertawa Dan walaupun gerakannya kayak gorilla Bagi lo Lala tetep cantik banget Bener kata Yance Gue beruntung banget bisa punya pacar kayak Lala Dia berubah banyak sejak Hush bengong aja dit Eh iya kenapa ce Ih masih muda udah budek Gimana nanti pas mau kuliah Kasian dosennya harus teriak-teriak Puff Hahaha jangan doain yang jelek-jelek dong ah Tadi kan gue cuma lagi gak fokus ya kali budek Hehehe Yaudah dit Yance doain semoga aja kamu kuliahnya bener Alim-alim lah disana Atau jangan-jangan malah tambah beringas nih nanti sama cewek-cewek kampus Hehehe kalo itu sih menyesuaikan kondisi Eh mulai berani ya kamu Yang Malah pun langsung memberikan cubitan mautnya Ada oh canda Yang canda Kalo di hati aku cuma adanya kamu ya cuma kamu aja Gak ada ruang lagi buat yang lain Sah Temen-temen lu seangkatan kompak Ledekin gobalan lu barusan Bikin suasana malem yang udah rame itu jadi semakin rame lagi Uh cocuit banget sih Yance kan jadi pengen juga Coba sini ada yang mau nemenin Yance gak Perlahan Yance turun dari panggung buat mencari-cari cowok ganteng Tapi yang ada para incerannya malah pada kabur ketakutan Dan hal itu membuat kalian semua tertawa Betapa berharganya detik-detik ini Menutup hari perpisahan lu dengan teman-teman SMA lu Setelah puas menari acara pun akhirnya selesai Kalian semua beristirahat Karena besok pagi-pagi kalian sudah harus pulang ke rumah masing-masing Lu pun berasa bahagia karena malam ini berakhir sempurna Namun juga sedih Mengingat bahwa masa-masa SMA lu segera berakhir Acara perpisahan berjalan lancar Selamat kamu berhasil Ya ini adalah kode keras buat cowok dari cewek Episode 70 Mungkin di episode 71 si Adit udah masuk kuliah atau masih liburannya Gue juga gak tau liat aja nanti deh Yang pasti episode ini seru juga Kita ketemu lagi nanti di episode selanjutnya Comment, like, share, dan subscribe Channel gue Kepo Gaming Always positive thinking Ciao So when I'm gone And when I'm gone I'll be right there Close to the sun Keep holding on Keep holding on And I'll be right there Close to the sun